Hai guys, hari ini aku mau share resep baso sapi kuah ala aku Ini basonya baso kasar ya guys Ini enak banget dan gampang banget Bikin baso sendiri tuh gampang Pertama, kamu butuh daging Dagingnya mau kita hancurkan dikit Kita hancurkan kasar ya Seperti itu Kalau kalian mau pakai blender, boleh Nah ini aku tambahin es batu Es batu itu kegunaannya untuk bikin basonya jadi kenyal Oke Kamu boleh pakai blender biasa juga Dihancurkan sampai dia lumat Nanti warnanya dari merah Berubah menjadi pink seperti ini guys Siap Kemudian kita akan Masukin putih telur Ya di resep ini kita pakai putih telur Kita masukin, kemudian Kita aduk lagi, kalau pakai blender Berarti di blend lagi Oke Nah setelah putih telur masuk Kita akan masukin tepung sagu Eh sorry tumpah Masukin tepung sagunya Kemudian dicampur lagi Seperti itu Nah setelah ini kita mau masukin bubumbuan nih Bumbu-bumbu Oke aku masukin bumbunya Kemudian dicampur lagi Itu ada kaldu ayam Ada Apa Lada hitam Ada garam Kemudian terakhir ada bawang putih cacah Kita masukin Kalau kalian suka rasa bawang putih Boleh tambahin lagi bawang putihnya Oke Diaduk sampai rata Sampai halus Warnanya akan seperti ini Dari merah berubah jadi pink Kemudian teksturnya itu akan seperti ini ya Lengket Kenyal Nah kemudian aku untuk kaldunya Aku manasin tulang-tulangan nih Ada tulang iga Tiga biji aku masukin bersama bawang putih Diiris Nah aku lupa filmin Aku ngebulet-buletin Intinya itu diketangan kamu Dikasih minyak dulu Terus kemudian kamu bulet-buletin aja Terus langsung dicemplungin Saat kuahnya mendidih ya Ini aku ngebuletinnya itu kegedean Jadi basonya gede-gede banget Aku saranin kalian basonya itu lebih kecil Ngebuletinnya Karena dia akan mekar guys Tuh Aduh aku tuh gak jago banget ngebuletinnya Lihat punya kalian ya Semoga kalian bisa lebih keren lagi ngebuletinnya Ini udah jadi deh Baso kuah ala putri Tuh Aku basonya ngebuletinnya kurang lihai Coba kalian tag aku ya Hasil kalian gimana ngebuletinnya Jadi deh Aduh ini enak banget nih Semesta mendukung aku bikin baso guys Langsung hujan Enak banget ngebaso hujan-hujan gini Semoga kalian juga bikin ya Terus tag aku Ditambah bihun Ditambah sawi Pasti lebih enak lagi Selamat rikuk teman-teman Ngebaso yuk